Halo 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 semuanya kembali lagi di channel yang masih biasa-biasa by Xwira98 BKBareareareKPiki Podo Sehat Tepora Ya gue doakan kalian selalu sehat terus ya Yang sakit segera sembuh dan juga kita doakan Semoga bu Minus ntar ini gak ada tambahan musibah lagi ya teman-teman Kita bantu lo untuk para korban-korban bencana alam yang ada di Indonesia saat ini Well teman-teman kali ini gue akan kembali dengan segmen Axel List Game Karena udah cukup lama ya gue gak bahas game jadul dan beberapa viewers juga udah ada yang minta untuk list yang ini tuh dibuatkan part 2 nya gitu ya Ya jadi gue buat dan gue lanjutkan ya untuk game-game PC jadul tahun 2000an yang populer dan terbaik di zamannya Jadi mari kita langsung aja cus tengok apobah nih yang ada pada list kali ini Tapi sebelum ke videonya Ojo lali ojo lali ojo lali ojo lali ojo nganti lali Hayu di subscribe hayu ya Gak maksa tapi yang gak ada salahnya pencet tombol subscribe nya itu ya teman-teman Dan kalau udah mari kita langsung aja let's check it out and let's begin the list guys Game ini dirilis pada awal tahun 2002 yakni tepatnya pada tanggal 15 Januari 2002 Dan game ini dikembangkan oleh Digital Fusion Game bertip arcade action ini cukup terkenal pada zamannya ya teman-teman Yang mana kebanyakan PC saat itu masih menggunakan prosesor Pentium 3 dan beberapa ada juga yang Pentium 4 ya Yang berarti game ini udah lawas banget ya teman-teman Atau gue hanya nih yang udah cukup tua gitu ya Dan gameplay dari game ini bener-bener casual dan mudah banget ya pokoknya untuk dipahamin dan juga dimainin Jadi kita sebagai player itu diberi tugas untuk mempertahankan bunker kita dari serangan-serangan musuh Nah musuhnya itu juga macem-macem Ada yang segerombolan infantry Ada yang bawa truk Ada juga yang pake tank Kemudian ada yang pake jet tempur Segala macem ya Dan juga serangan-serangan udara lainnya pokoknya ya Senjata-senjata di game ini juga keren-keren ya teman-teman Macem M60 General Purpose Machine Gun Kemudian ada Twin Barrel, Terticle AA Gun, kemudian Gatling Gun, dan juga masih banyak lagi Yang mana dulu pas gue kecil mainin game ini dengan senjata-senjata tadi tuh gue berasa jadi Rambo gitu ya Keren abis lah pokoknya Dan game ini dulu tentu juga bersahabat banget ya Dengan spek PC pada saat itu yang mana game ini bisa dimainkan hanya dengan RAM 64 MB Yap MB ya Kalian gak salah denger dan kalian itu gak budek ya Tolong mas, itu budek ya Bukan budek, beda tuh Oke, jadi saat itu mah game belum betul spek-spek yang bergiga-giga kayak sekarang ini ya Jadi udah asik banget dulu bisa mainin game satu ini Dan game ini tuh masih bisa kalian beli di Steam ya Yang kisaran harganya itu cuma 25 ribuan Prince of Persia Dead to Thrones Game yang dirilis pada platform PC dan juga PS2 ini dikembangkan oleh salah satu developer besar saat ini yaitu Ubisoft Game ini dirilis pada tanggal 1 Desember 2005 Jadi sekian banyak seri Prince of Persia versi lawas Gue memilih The Two Thrones ini karena feelnya lebih dapet aja ya Dan yang paling seru itu boss-bossnya yang cukup selit untuk dilawan dan ukurannya gue deh-gue deh gitu ya Jadi menambah kesan keseruan ketika bermain game ini Apalagi kan semacam game Prince of Persia yang The Warrior Within itu kebanyakan cewek-cewek seksinya gitu ya Jadi ya dulu pas gue kecil mana boleh kan main game begituan gitu ya Belum lagi pas main game ini kalian inget gak kalau mau berubah ke yang mode Gue gak tau nama modenya intinya yang rantai-rantai gitu ya Itu berasa gue yang dangdut gitu ya Asik kali Walaupun dengan grafis yang masih biasa-biasa bahaya kala itu Tapi memang game jadwal itu bener-bener mentingin gameplay sih ya Jadi ya soal grafis itu dikesampingkan gitu Gak kayak zaman sekarang ya Grafis ampas waduh langsung dihujat dibully gak karuan Bos itu game bully ya bukan dibully Beda mamang Rollercoaster Tycoon 2 Sebuah game simulasi yang membuat gue bisa berjam-jam depan komputer Kala itu hanya demi membangun sebuah taman bermain yang sangat mantap ya Tapi bukan mantap-mantap Beda lagi Game simulasi manajemen taman bermain ini dikembangkan oleh Chris Sawyer Dirilis pada tahun 2002 ya Sebenernya ada seri yang lebih baru ya Yaitu Rollercoaster Tycoon 3 Tapi kenapa gue lebih milih yang nomor 2 ini Karena berdua itu lebih baik daripada bertiga Asik Enggak ya bercanda Jadi gue milih yang kedua ini Karena inilah pertama kalinya gue bisa merasakan sensasi gimana sih Membangun taman bermain impian gue Karena gue dulu kecil juga gak pernah ke taman bermain ya Maklum dari kampung gitu ya Jadi ya pernah sih cuman sekali aja Tapi kenapa jadi curhat ya Sudah hentikan ya temen-temen Mari kita lanjut Setelah gue merasakan banyak keseruan dari seri kedua ini Baru gue cobain yang seri ketiganya ya Di game ini kita bisa bener-bener merasakan kebebasan ya Dalam bagaimana kita bisa membuat jalur lintasan Rollercoasternya itu Mau yang turunan ekstrim Monggo atau meliak liuk ya Monggo atau buat tikungan tajam ya Monggo tapi awas ditikung ya Ditikung Lekok kumat Udah lagi ya Kebiasaan Dan pokoknya liat aja lah gameplaynya di background ini ya Udah pasti seru dan patut kalian cobain ya Apalagi buat kalian yang otak kanannya itu lebih dominan Jadi bisa dicoba nih seberapa kekreatifan kalian dalam membangun wahana bermain kalian sendiri Devil My Cry 3 Salah satu game hack and slash terfavorit gue sampai saat ini Seri Devil My Cry 3 ini adalah seri Devil My Cry yang pertama gue mainin di PC ya Kalau sesuai alur cerita juga Seri yang ketiga ini adalah awalan dari cerita Devil My Cry Game yang dirilis pada tahun 2005 ini memiliki gameplay yang sangat unik bagi gue Dan serupisan lah pokoknya ya Karena kita diberikan senjata pedang dan juga tembakan semacam handgun dan lain-lainnya Dan kawan-kawannya itu ya pokoknya secara bersamaan dan bisa mengkombinasikannya ya Belum lagi musuh-musuhnya dan juga bossnya yang ukurannya GWD-GWD juga itu cukup sulit untuk di kalahkan Jadi menambah kesan keseruan di dalam game Devil My Cry 3 ini Apalagi di dalam gamenya itu kita diberikan semacam penilaian gitu ya Bagaimana kita bisa mengeluarkan kombo yang nanti itu akan dinilai dari D sampai SS gitu ya Dari sinilah jiwa-jiwa gamer itu tertantang untuk bisa mengeluarkan berbagai random kombo terhadap musuh Supaya bisa dapet grade tertinggi untuk kepuasan pribadi tentunya Game-nya juga gak begitu banyak teka-teki Jadi cukup mudah untuk mengikuti jalan ceritanya Belum lagi karakter si Dante ini yang badass abis pokoknya ya It's cool men ya Pokoknya menjadikan nilai plus bagi seorang fighter untuk bertarung melawan demon-demon yang ada di dalam game ini itu Jadi tambah hasil gitu ya pokoknya Dan buat kalian para expert gamer kalian harus cobain game ini dengan tingkat kesulitan yang paling tinggi yang ada di game satu ini SimCity 4 Salah satu game simulasi dari Electronic Arts atau EA Selain The Sims yang buat gue juga bisa berjam-jam depan komputer untuk bisa membangun dan mendesain sebuah perkotaan yang indah Jadi mungkin semacam praktekin perkulian anak jurusan perencanaan wilayah kota gitu ya Ya maybe like that gitu ya Sekaligus juga simulasi gimana rasanya jadi Apa ya Wali kota gitu ya Asik banget pokoknya ya Dan game ini bener-bener cocok bagi gue yang otak kanannya lebih dominan Dan sebenernya game ini juga gak hanya mengendalkan kita bagaimana membangun sebuah perkotaan yang apik Tapi juga manajemen kota yang harus kita atur agar kota itu gak kekurangan dana Kemudian bisa bekerja sama dengan kota lainnya Kemudian membangun sumber daya alam dan juga memanfaatkannya Dan lalu sumber daya manusia yang harus kita manfaatkan dan bisa berguna untuk kota tersebut ya Itu semua kita yang atur gitu ya Dan terlebih lagi Gimana sih kita sebagai player itu dituntut untuk bisa menempatkan posisi residensial Atau perumahan penduduk ya Itu yang baik itu gimana sih Lalu kawasan industri yang tepat untuk daerah tersebut tuh Bagusnya kayak gimana Jadi game ini tuh bener-bener simulasi banget dah Yang punya gameplay yang kompleks ya tentunya Dan udah pasti buat kita gak gampang nyerah ya Apalagi kalau di awal itu Ya kita memang belum terbiasa gitu dengan sistem gameplaynya Dan juga fitur-fitur di dalamnya Tapi nanti kalau udah paham Gue yakin Bisa berjam-jam tuh depan komputer Cuman ngurusin kota doang Ya Ya Dari sini simulasi ya Sapa tau dari kalian ada yang Jadi pemimpin daerah Kalian nanti ke depannya Amin gitu ya Oke kita lanjut ke list nomor 2 Age of Empire 2 Game bergenre RTS ini tentu menjadi pesengkuat game RTS Terkenal lainnya yaitu Macem Empire Earth Game yang biasa disingkat AOE ini Dirilis pada tahun 1999 Yang mana pada saat itu Tentu gue masih berumur 1 tahun berarti ya Belum ngerti kerasnya dunia Macem begini gitu ya Nah game ini yang gak jauh Laiknya game RTS lainnya ya Yaitu membangun sebuah dinasti atau kerajaan Dan di akhir kita bakal berusaha Untuk menjadi yang terkuat By the way ngomong-ngomong ya Dari tadi kayaknya list gue ini Memang diisi dengan game-game Yang bisa buat betah berjam-jam depan komputer ya Game satu ini pun begitu ya Belum lagi kalau milih mode campaignnya ya Kita bisa milih peperangan-peperangan zaman dahulu ya Sambil belajar sejarah gitu Kayak contohnya peperangan penaklukan oleh geng Hiskan Kemudian ada perang salib Dan juga lain-lainnya ya Dan untuk perihal bangsa-bangsa di game ini tuh Lebih banyak ya Ketimbang yang ada di Empire Earth ya Dan di AOE ini ada 29 bangsa Dan cukup lengkap ya Dari Eropa Barat ada Dari Eropa Timur ada Sampai ke bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah ya Dan untuk kalian jangan ngaku RTS genre lovers ya Kalau belum pernah cobain game Age of Empire 1 ini GTA Vice City Rasa-rasanya gak mungkin ya Anda-anda sekalian ini gak mengenal yang namanya game GTA ya Sebuah game open world dari Rockstar ini udah cukup banyak ya serinya Mulai dari GTA yang ada di PS1 yang kameranya itu dari atas ya Dan sekarang yang katanya lagi itu Rockstar lagi mulai proses pengembangan GTA 6 Di dalam game ini tuh kita berperan sebagai Tommy Versetti Yang mana game ini berlatar belakang di daerah Miami, Florida, USA Seri Vice City ini yang gak jauh lah ya Dengan game-game GTA lainnya Kita nanti akan menjalankan misi dari rekan-rekan Kemudian dikejar-kejar polisi, makan nasi, dan sisi lainnya Tidak jelas gitu ya Tadi gue mau ngomong apa ya Yaudah lah lupakan ya Memang agak error sedikit anaknya Oke jadi game ini tuh dirilis pertama kali pada tahun 2002 Jadi udah berapa tahun tuh Nah malah sekarang ini game GTA 5 City ini udah bisa kalian download di HP kalian Yang mana game ini tuh udah tersedia untuk bisa di download melalui Play Store ya Dan misi-misi di dalam game ini juga gak kalah seru kok dengan GTA lainnya Cuma ya sayang aja di game ini tuh kita gak bisa berenang ya Terus lagi kalo ngendarin kendaraan udara itu agak susah gitu sih Ketimbang GTA San Andreas ya Memang sih wajar karena Lebih dahulu Vice City ini ketimbang San Andreas Nah dari banyaknya misi yang ada Nah dari banyaknya misi yang ada di Vice City ini Yang mana nih yang menjadi misi memorable kalian selama mainin GTA Vice City ini Sebutkan ya di kolom komentar Well teman-teman itu dia list pada game PC jadul kali ini Kalian yang kelahiran tahun 90an udah pernah mainin yang mana aja nih Atau justru udah pernah mainin semua game yang di atas itu Gimana nih lanjut gak nih ke part 3nya Biar kita sekalian nostalgia juga ya Dan atau ada gak nih yang request mainin game jadul untuk di sesi live streaming selanjutnya gitu ya Bisa komen ya teman-teman di bawah Nah teman-teman sekian dulu dari video gue kali ini Semoga kalian suka dengan video gue kali ini Dan jangan lupa klik subscribe dan juga hidupkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan update list-list terbaru dari channel Axelwira98 ini Dan juga gak ketinggalan sama live stream dari gue selanjutnya ya Oke, see you next video Thank you very much and bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax